Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron bida dari surgamu Dimanapun anda berada, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan sebuah alur cerita sinetron bida dari surgamu untuk episode selanjutnya Dennis tegaskan jika dirinya tidak tega untuk mengatakan secara terang-terangan Jika ialah pria yang diobsesikan oleh sosok Namira Andrew yang masih saja kesal dalam kondisi marah dan kesal menyuruh Dennis, Angel dan Sakinah untuk pergi dari hadapannya Sakinah pun juga marah karena suaminya dihina oleh Andrew Sehingga Sakinah pun disini beranggapan kalau Andrew yang sangat begitu keterlaluan dan berlebihan Bahkan Sakinah juga sempat mengatakan kepada Andrew bahwasannya ia wajib dan harus Bisa melihat kondisi Namira yang saat itu masih saja koma di sebuah ruangan Rumah sakit tersebut dan kini Sakinah pun berhak untuk menjenguk saudara kandungnya tersebut Maksud saya saudara dirinya tersebut Untuk supaya bisa mengetahui kondisinya saat ini Namun seperti kita ketahui ya guys Bahwasannya Andrew yang sangat begitu sudah kecewa dengan Mereka yang sudah memperlakukan dirinya Karena mungkin Andrew juga belum bisa memahami semua permasalahan yang dimiliki oleh Dennis, Sakinah Begitu juga dengan Angel Namun karena memang si Andrew ini yang sangat sudah terlalu emosi Sehingga ia pun tidak mau lagi menganggap mereka sebagai saudaranya sendiri Disini Sakinah juga mengatakan jika ia bersedih dan hancur bukan cuma Andrew saja Tapi dirinya juga hancur karena sang suami disukai oleh orang lain Yang notabene-nya adalah iparnya sendiri Lalu apakah kedepannya disini Andrew dan Dennis pun akan segera bernama ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Namun sebelum melanjut ke pembahasan dan topik ke videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputaran sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Bida dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys pada episode kali ini kita pun semua bakal dibikin darting lagi Dengan adanya Sakinah juga menceritakan ini Agar Andrew mengerti karena semuanya tidak mudah untuk diceritakan Di satu sisi kini Fadil mengancam Pak Haidar agar Sakinah menceraikan Dennis dan menikah dengan dirinya Sementara itu adiknya Andrew Kania mengatakan jika Namira telah mengetahui ibu kandung dari Sakinah Kania juga menganggap jika ibu kandung Sakinah ingin mencelakai Namira Kemudian Angel yang tengah bersama Sakinah menyarankan agar Sakinah mencoba menelpon ibu kandung yang sampai saat itu belum ada kabar Di dalam kamar ada Papa Mario yang tengah menjaga ibu Lauza Tetapi tiba-tiba telepon berdering dari dalam lemari Karena berpikir di mana Papa Mario sendiri disini melihat kedua ponselnya Antara dirinya begatuh juga dengan ibu Lauza Yang memang tidak ada notifikasi pemberitahuan ada pesan baru Namun ia pun sempat mengingat kembali ketika ia mengetahui bahwasannya ibu Lauza telah mempunyai dua ponsel Dan disitulah di mana pada saat itu ketika Sakinah sedang menelpon ibu Lauza sebagai ibu kandungnya Namun disini Papa Mario yang hampir saja mengetahui semua ini Di mana disitu ada saja gangguan dan dokter datang bersama ibu Mimi Papa Mario penasaran dan ingin mengambil handphone tersebut dari lemari baju Mama Lauza Saat itu juga Mama Lauza bangun dan berasa cemas Bagaimana jika Papa Mario tahu yang sebenarnya Sebelumnya Dennis yang sedang bersama dengan Angel dan Sakinah tidak mengetahui kemana Andrew pergi Dennis merasakan kakaknya akan baik-baik saja di luar sana Namun dibalik itu semua Dennis yang sangat begitu mengkhawatirkan kondisi kakaknya Ia sampai tidak napsu makan sebelum dirinya menjelaskan semua masalah ini kepada Andrew Di satu sisi Andrew mendapatkan kabar dari pihak polisi Bahwasannya Namira sedang koma di rumah sakit Namira ditemukan oleh warga setempat dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat sungai Sementara itu Pak Haidar menelpon Fadil dan mengatakan jika telah selingkuh dengan Sofia Namun Fadil mengelak dan mengatakan dia hanya mencintai satu wanita yaitu Sakinah saja Pak Mario sedang berdiskusi dengan keluarganya Ia mengatakan bahwa ada orang yang ingin mencelakai Namira Polisi pasti menyelidiki masalah tersebut Satu sisi Mama Lauza yang sangat begitu panik karena sebentar lagi semuanya orang tahu Bahwa dirinya yang telah mencelakai Namira Sebelumnya diceritakan Namira telah ditemukan namun dalam keadaan tidak sadarkan diri Sehingga butuh penanganan yang sangat begitu insetif dari dokter spesialis tersebut Mendadak perawatan mengatakan bila detak jantung Namira melemah dan berhenti Dokter berusaha sekuat mungkin sekuat tenaga untuk menstabilkan detak jantung dari Namira Semua orang sedang berkumpul untuk mendengarkan pernyataan Dennis Di sana telah ada Sakinah, Dennis, Andrew dan juga Angel Dennis mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada sang kakak Bahwa laki-laki yang selama ini diobsesikan oleh istrinya adalah dirinya sendiri, Andrew kaget Tidak bisa mengontrol dirinya hingga mengeberak meja kape pada saat itu Ia keluar dari sana dengan perasaan kalut Begitu sok mendengar pengakuan Dennis bahwa istrinya yang selama ini mengobsesikan adiknya tersebut Di sini juga Andrew yang sangat begitu marah sehingga pada saat itu Sakinah, Dennis dan juga Angel sempat diusir dari rumah sakit tersebut guys Dan nampaknya ini akan menjadi suatu takat teki Dimana Namira yang sedang dicelakai tentu ini menjadi salah satu kecurigaan bagi Kania terhadap ibu kandung dari Sakinah Dan Kania juga sempat memprediksi kalau ibu kandung Sakinah lah yang telah melakukan ini semua Namun Andrew pun di sini hanya bisa memilih terdiam karena ia pun tidak mau Membicarakan soal ini kepada saudara-saudaranya Karena saat tualangan dia, dia sudah tidak percaya lagi dengan kebohongan-kebohongan yang dikeluarkan oleh adiknya sendiri Lalu bagaimanakah halus cerita ke depannya guys? Nampaknya akan sangat sempat diusir lagi untuk kita lihat Dan kita tentu saja melanjutkan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe Terima kasih Terima kasih